Halo semuanya, saya Cindy, admin ensiklopedia hewan. Belum pada bosan kan dengan video-video saya? Dalam konten bahas hewan bareng Cindy kali ini, saya akan membahas tentang orangutan. Orangutan adalah golongan kerah besar asli Indonesia dan Malaysia. Mereka ditemukan di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera. Tetapi, selama masa Pleistocene, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Cina Selatan. Orangutan termasuk dalam genus Pongo dari famili Hominidae yang didalamnya berisi gorila, simpanse, dan tentunya manusia. Pada awalnya, orangutan dianggap satu spesies. Tetapi, sejak tahun 1996, mereka dibagi menjadi dua spesies. Yaitu orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera. Dan akhirnya, pada tahun 2017, spesies baru orangutan berhasil diidentifikasi loh. Yaitu orangutan Tapanuli atau Pongo Tapanuliensis. Jadi, spesies orangutan saat ini ada tiga. Yaitu orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan orangutan Tapanuliensis. Orangutan adalah kerah besar yang paling arboreal dibanding saudaranya. Mereka menghabiskan banyak waktunya di atas pohon. Anatomi orangutan pun didesain untuk hidup di atas pohon. Mereka memiliki lengan yang panjang, tangan dan jari jembar yang kuat untuk memanjat, bergelantung, dan berpindah dari pohon ke pohon dengan lengan panjangnya. Orangutan Jantan memiliki rentang lengan sekitar 2 meter dan kaki yang pendek. Orangutan Betina Orangutan Betina biasanya memiliki tinggi 115 cm dan berat sekitar 37 kg. Sedangkan orangutan jantan dewasa memiliki tinggi 137 cm dan berat 75 kg. Sebagian besar tubuh mereka ditutupi rambut kasar yang umumnya berwarna merah, orannya terang, hingga merah marun atau coklat tua. Sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kehitaman, dan biasanya orangutan jantan memiliki bantalan pipi atau felensa untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi jantan lain. Orangutan adalah omnivora. Mereka biasa memakan buah-buahan, kulit kayu, daun, madu, telur burung, serangga, dan vertebrata kecil termasuk kukang. Walaupun orangutan omnivora, tetapi makanan utama mereka adalah buah-buahan. Mereka dapat menghabiskan 57-80% dari waktunya untuk mencari dan memakan buah-buahan. Di beberapa daerah, orangutan juga mengkonsumsi tanah. Mereka menjilat di tanah untuk mendapatkan nasupan kaolin dalam konsentrasi tinggi yang berguna untuk melawan racun dan menemukan asam fenolik yang ditemukan dalam makanan orangutan. Orangutan adalah ras kera besar yang sosial, but soliter. Mereka sebenarnya soliter, tetapi mereka juga bersosial lho, teman-teman. Ikatan sosial mereka biasanya terjadi antara ibu dan anak. Anak orangutan akan dirawat dengan ibunya selama 2 tahun sampai anak itu mandiri. Walaupun orangutan bersifat teritori, tetapi persaingan makanan orangutan cenderung rendah. Anak orangutan jantan yang sudah mandiri boleh memakan buah-buahan di dalam teritori jantan dominan. Tetapi, mereka tidak boleh kawin di dalam teritori itu. Biasanya, anak orangutan jantan akan menjadi penghuni sementara di teritori jantan dominan sampai usia 11 tahun. Lalu, mereka akan membangun wilayah jelajahnya sendiri. Sedangkan anak orangutan betina akan menetap di sekitar teritori jantan dominan. Orangutan jantan matang secara seksual pada usia 15 tahun, teman-teman. Pada usia ini, mereka biasanya akan mengembangkan pipinya dan bantalan pipi ini berisi lemak. Umumnya, orangutan hidup mencapai 30 tahun baik di alam maupun di penangkaran selama kebutuhan mereka terpenuhi. Orangutan adalah primatangan manusia yang paling cerdas, loh. Mereka sangat cepat belajar dan bisa merencanakan sesuatu. Mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa diajari sebelumnya. Bahkan, orangutan bisa berekspresi untuk menunjukkan isti hatinya dengan menggunakan komunikasi dan isyarat tertentu. Pada tahun 1960, di kebun binatang Omaha, tiap malam orangutan kabur dari kandangnya. Padahal, kandang tersebut selalu dikunci oleh petugas. Setelah dipasang kamera penghintai atau CCTV, ternyata orangutan tersebut membuka kunci kandangnya dengan kawat yang disembunyikan di pipinya. Ini bukti jika mereka begitu terampil dan dapat merencanakan sesuatu dengan baik. Jika barusan kita membahas kecerdasan orangutan di penangkaran atau di kebun binatang, lalu bagaimana cipta di alam liar? Seorang ahli primata yang bernama Bayrut Galdikans meneliti orangutan di alam liar. Mereka tercatat dapat mengembangkan perangkat peralatan untuk petahan hidup, loh. Seperti menganfaatkan ranting untuk mengambil serangga, memecahkan buah yang keras dengan tongkat, menciptakan alat akustik dari daun untuk membuat suara yang keras dari cicitan bibirnya, dan orangutan juga telah didokumentasikan menyimpan alat untuk digunakan di masa depan. Orangutan juga menyesuaikan alat yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya, loh. Sangat pintar, bukan? Di alam liar, orangutan tampaknya memiliki pengetahuan teknis tentang konstruksi dan memiliki cabang yang mereka tahu untuk menopang berat tubuhnya. Mereka membangun serang khusus untuk penggunaan siang atau malam hari. Serang ini dibangun dengan hati-hati. Orangutan muda belajar dari mengamati perilaku ibu mereka untuk membangun sarang. Faktanya, kemampuan membangun sarang menjadi penyebab utama orangutan muda secara teratur meninggalkan hidupnya, dimulai sejak usia 6 bulan dan seterusnya. Pembangunan sarang dilakukan dengan mengikuti serangkaian langkah. Orangutan sangat selektif tentang lokasi, teman-teman. Awalnya, mereka mencari pohon yang cocok. Kemudian, sarang dibangun dengan menyatukan cabang-cabang di bawahnya dan menyatukannya pada suatu titik. Setelah fondasi dibangun, orangutan memengkokkan ranting-ranting kecil berdaun ke atas fondasi untuk membuat kasurnya. Orangutan dapat menambahkan fitur seperti bantal, kelimut, atap, dan tempat tidur susun ke sarang mereka. Dan yang tidak kalah penting, orangutan juga dapat mengecek kestabilan rumahnya. Selesai sudah kita membahas tentang orangutan. Mari kita lesarikan primatasi Indonesia ini. Mereka hampir punah lho karena penggundulan hutan Indonesia, termasuk dalam negara penggundul hutan terbesar sedunia. Menyempitnya habitat orangutan membuat pemburu mudah menangkap dan membulu mereka. Mari kita lesarikan alam kita. Dengan empati kreativitas dan pemikiran maju, kita dapat menyelamatkan alam Indonesia yang kita cintai. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi. Dan jika ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih.